Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya Padmawati Hasan Hari ini yuk sama-sama Kita mencetak bahan alam lagi Simak videonya Sampai habis ya Alat dan bahan bisa kalian lihat Di sini Sekarang yuk langsung melihat Proses pembuatannya Langkah pertama Kita sediakan palet Untuk wadah cat airnya Kemudian kita tuangkan Cat air yang ingin kita gunakan Di sini saya Mengambil beberapa warna Kalian bisa Mengikutinya Atau menyesuaikan dengan warna Yang kalian inginkan Setelah itu Kita sediakan kertas gambar Kemudian kuas Lalu di sini Saya mulai membentuk Batang Atau tangkai bunganya Terlebih dahulu Nah Tangkai bunganya Sudah selesai Sekarang kita sediakan Batang daun pisang Kemudian Kita berikan Cat air Setelah itu Kita cetak Nah Untuk cara mencetaknya Kalian bisa lihat Pada video Pada saat kalian mencetak Usahakan Ditekan Supaya Cat airnya Tertempel Dengan baik Nah Hasilnya Seperti ini Berbentuk bunga Lakukan hal yang sama Pada dua tangkai Di sebelahnya Untuk bagian bunganya Sudah selesai Sekarang saya akan Membuat daunnya Di sini kita menggunakan Batang daun pisang juga Kita pakai yang di sebelahnya Lalu Kita berikan Cat air Di sini saya menggunakan Warna hijau Setelah itu Dicetak Nah Jika cetakannya Belum maksimal Kalian bisa Double Cetak Seperti ini Ini saya cetaknya Dua kali Karena tadi Warnanya Tidak Maksimal Lakukan hal yang Sama juga Pada Dua tangkai Di sebelahnya Hasilnya Seperti ini Selanjutnya Di sini Pada bagian Tengah bunganya Saya berikan Warna kuning Seperti ini Kemudian Untuk bagian terakhir Saya berikan Warna hijau Yang lebih tua Pada Bawah Tangkainya Terima kasih telah menonton! Nah Gambar cetak Bahan alamnya Sudah selesai Gampang banget kan Cara membuatnya Selamat mencobanya Di rumah Terima kasih Buat kalian Yang sudah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi